Urutan penerapan skin care yang pas bisa membuat produk yang kamu pakai bisa berprofesi maksimal di kulit. Sayangnya tak segala orang paham mengenai urutan skin care yang pas, khususnya bagi para pemula. Salah-salah mengurutkan produk skin care, bisa-bisa rutinitas skin care yang kamu lakukan menjadi tak efektif. Jikalau begitu jadi sayang banget kan? Apalagi jikalau kamu telah membeli produk-produk skin care dengan harga yang mahal. Supaya produk skin care yang digunakan bisa diresapi maksimal oleh kulit, maka kamu perlu mengenal urutan penerapan skin care yang benar. Hakikatnya kamu tak perlu terlalu berlebihan dalam memakai memilih dan memakai produk skin care. Terutamanya bagi pemula, terlalu banyak produk justru bisa membuatmu menjadi kebingungan. Supaya tak kebingungan, berikut ini adalah beberapa cara memakai skin care yang benar untuk pagi dan malam hari. Cara memakai skin care pagi yang benar. 1. Produk pembersih wajah Langkah yang paling pertama untuk kamu lakukan adalah dengan membersihkan wajah terlebih dahulu sebelum menggunakan skin care pagi ataupun malam. Sebab kamu tak memakai makep saat tidur, jadi kamu bisa seketika mencuci wajah memakai sabun pencuci wajah yang pantas dengan situasi kulit wajahmu. Melainkan jikalau kamu merasa kurang dan berharap lebih ekstra maka kamu bisa mengerjakan double cleansing dengan memakai micelar water khususnya dahulu baru kemudian produk pencuci wajah. 2. Toner Setelah mencuci dan membersihkan wajah, tahap kedua adalah dengan memakai toner. Toner bisa membantu menyeimbangkan kembali pekulit wajahmu sesudah memakai produk pembersih wajah. Jikalau dulunya toner justru dikenal bisa membuat wajah menjadi kering karena kandungan alkoholnya yang tinggi, kini pendapat hal yang demikian telah terpatahkan. Dikala ini tak sedikit toner yang bisa berfungsi untuk melembabkan kulit dan membuat kulit menjadi lebih siap untuk memakai rangkaian skin care yang berikutnya. 3. Serum Selanjutnya kamu bisa memakai serum. Serum memiliki fokus zat aktif yang cukup tinggi sehingga bisa terserap ke dalam kulit lebih maksimal diperbandingkan pelembab atau krim wajah. Kau bisa memakai serum dengan cara menuangkannya sebanyak 2-3 tetes ke telapak tangan, lalu gosokkan kedua tangan dan aplikasikan ke wajah. Pastikan juga serum yang kamu pilih pantas dengan dilema kulit yang kamu alami. 4. Moisturizer atau pelembab Untuk mengunci dan mempertahankan kelembaban kulit, kamu juga perlu memakai moisturizer atau pelembab sesudah serum. Tak hanya pemilik kulit kering, pemilik kulit berminyak juga perlu memakai produk yang satu ini. Cuma saja untuk pemilik kulit berminyak lebih dianjurkan untuk mencari pelembab yang berbentuk gel. Meskipun pemilik kulit kering bisa memakai pelembab berbentuk krim yang menawarkan kelembaban ekstra untuk kulit wajahmu. 5. Sunscreen Urutan penerapan skin care di pagi hari di akhiri dengan penerapan sunscreen atau tabir surya. Sunscreen atau tabir surya adalah salah satu produk skin care yang semestinya kamu pakai di pagi hari. Pilihlah sunscreen atau tabir surya yang setidaknya mengandung SPF 15 dan bisa memberi perlindungan dari cahaya UVA UVB. Cara memakai skin care malam yang benar. 1. Makeup Remover Setelah beraktifitas seharian kulitmu pasti menjadi kumal. Untuk membersihkan polusi, debu, minyak dan kotoran di wajah, kamu perlu mengerjakan teknik double cleansing. Pertama-tama bersihkan wajah dengan memakai makeup remover seperti micellar water. Untuk menghapus makeup waterproof, kamu bisa mencoba memakai makeup remover berbahan dasar minyak. 2. Produk Pembersih Wajah Supaya wajah bersih maksimal, kamu bisa melanjutkan tahap pembersihan dengan memakai produk pembersih wajah. Pilih sabun wajah yang pantas dengan ragam dan dilema kulitmu. 3. Produk Eksfoliasi Supaya sel-sel kulit mati di wajah tak menumpuk dan menyebabkan wajah kusam sampai jerawat, maka kamu bisa memakai produk skin care yang berfungsi untuk eksfoliasi. Melainkan perlu diingat bahwa penerapan produk eksfoliasi ini tak dianjurkan untuk digunakan setiap hari, tetapi hanya 1-2 kali seminggu saja. 4. Toner Sama seperti urutan penerapan skin care di pagi hari, sesudah memastikan wajah telah bersih, langkah berikutnya adalah dengan memakai toner. Supaya kulitmu tak kehilangan kelembapan sepanjang malam, kamu bisa memilih toner yang bisa berfungsi untuk melembabkan. 5. Serum Langkah berikutnya adalah dengan memakai serum. Serum bisa membantu mengoreksi dilema dan tekstur kulitmu. Tidak hanya itu, serum ternyata juga dapat berfungsi untuk membantu melembabkan kulit wajahmu saat tidur di malam hari. 6. Krim Mata atau Eye Cream Krim mata atau eye cream bisa membantu menuntaskan dilema mata panda atau kerutan-kerutan halus pada komponen matamu. Kau bisa memilih krim mata yang memiliki fokus tinggi, seperti antioksidan dan peptida. Gunakan krim mata hal yang demikian secara lembut ke zona bawah matamu. 7. Krim Malam atau Sleeping Mask Langkah terakhir dari urutan penerapan skin care di malam hari adalah dengan memakai krim malam atau sleeping mask. Lazimnya krim malam atau sleeping mask memiliki fungsi yang lebih khusus diperbandingkan pelembab awam. Setelah bangun di pagi hari kamu akan menikmati kulit yang lebih halus dan kenyal. Demikianlah urutan penerapan skin care yang benar dan mudah bagi pemula. Semoga berhasiat dan selamat mencoba. Terima kasih. Terima kasih.